Assalamualaikum Wr Wb Hai teman-teman Apa kabarnya nih hari ini Semoga kalian baik-baik ya Welcome back to my youtube channel Untuk kalian yang baru bergabung Nice to meet you Nah untuk video aku kali ini Akan berbeda sekali Dengan video-video aku sebelumnya Karena disini udah bukan tutorial Udah bukan review lagi Ini adalah keseharian aku Membersihkan rumah kecil Aku yang sederhana Yang penasaran Langsung aja yuk disini Aku sedang menjemur Pakaian Dan untuk kalian yang nanya Kak itu kapan nyucinya Tadi ini nyucinya pagi-pagi yang Sempat aku jemur karena tadi Aku langsung kerja Jadinya dicemurnya siang aja Dan untuk yang nanya siang emangnya Ini jam berapa Ini tuh jam 12 Waktunya aku istirahat Dan aku pulang dulu Untuk membersihkan rumah Jadi karena aku kerja Jam 8 harus berangkat kerja Makanya Kadang-kadang gak sempet Untuk beres-beres rumah Dan jam istirahat Aku gunakan untuk Membersihkan rumah Nah walaupun pakai mesin cuci Jadi kalau misalnya nyucinya itu Emang suka pakai mesin kan Tapi kalau untuk membersihkannya Habis nyuci itu aku Masih bilas manual Karena kayak gak bersih aja gitu Kalau pakai mesin cuci Jadi aku bilasnya langsung ke kamar mandi Bilas manual Baru dimasukkan ke pengering Nah tadi kita udah jemur Dan aku jemurnya di luar rumah Di teras di depan Jadi gak khawatir kalau nanti ada hujan Karena itu masih ketutup Sama dak rumah aku Jadi aman lah hal misalnya Ditinggalin dan kehujanan Karena gak akan basah juga Nah ini kondisi kamar mandi aku Jadi setiap hari Aku selalu membersihkan kamar mandi aku Kalau bersih-bersih Aku selalu diawali Dengan membersihkan kamar mandi Aku membersihkannya dengan deterjen Lantainya disikat Kemudian klosetnya juga disikat-sikat Ini sarung tangannya ada Kayak spon Bukan spon sih Ada apa ya Serabut-serabutnya gitu Jadi bisa untuk nyikat teman-teman Jadi bukan yang sarung tangan yang biasa ya Jadi setiap hari aku bersihkan Lantai hingga dindingnya Hingga klosetnya Bahkan sampai Ember dan gayungnya Aku bersihkan juga Cuma berbeda dengan Lantai dan kloset Untuk membersihkan Gayung dan ember Aku menggunakan sabun mandi Ini ukuran kamar mandi aku 1,6 meter x 1,6 meter ya Dan disini isinya Cuma ada kloset Ada shower Ada keran Dan aku pakai ember juga Gitu Setelah di Setelah di Apa namanya Disikat dengan Deterjen tadi Langsung dibersihkan Memakai air bersih Kadang-kadang pintunya juga Aku suka gosok ya teman-teman Karena rumah aku itu Jadi di aku itu Si airnya berkapur Makanya kalau misalnya Gak dibersihkan setiap hari itu Akan mengerak Jadi jelek Tuh Lihat kan Di bawah keran aku itu Keraknya udah tebel Padahal itu baru Sekitar 1 bulan yang lalu Aku bersihkan Dan itu Lihat aja Udah tebel lagi Keraknya Karena kondisi Di daerah aku itu Memang banyak gunung kapur Makanya air di sekitar sini itu Semua berkapur Makanya kita Tidak Gunakan untuk Masak Teman-teman Jadi ini Khusus untuk Mandi dan Mencuci aja Gimana nih Kalian sudah Membersihkan kamar mandi Belum hari ini Atau kalian Membersihkannya Seminggu Atau Tiga hari Kalau aku Setiap hari Bersihkan Semangat Untuk kalian Yang Mau Membersihkan kamar mandi Kayak aku ini Setiap hari Memang Membutuhkan Waktu yang extra Satu jam itu Gak cukup Sebenernya Karena waktu istirahat Aku itu Jam 12 Sampai jam 1 Kadang-kadang Gak cukup Jadi kadang-kadang Aku makannya Makan siangnya Di kantor Gitu Dan untuk yang nanya Kak kok bisa sih Iya bisa Soalnya Jarak rumah Dengan kantor Aku itu Deket banget Teman-teman Cuman beberapa Meter Gitu Nah ini Sudah bersih Lanjut Ke dapur Dapetnya sederhana Banget ya Tadi aku gak sempat Bersih-bersih Jadi Langsung Dibersihkan aja Sekarang Ini aku bersihkan Persausan Ada saus Ada sambal Ada Saus tiram Dan lain sebagainya Ada garam Dan lain-lain Itu aku Bereskan dulu Dan Aku elap-elap Karena kalau enggak Berdebu ya Teman-teman Disini juga aku akan Buang sampah-sampah Yang tidak diperlukan Kayak model Bungu-bungu Yang sudah tidak terpakai Itu akan aku buang Nah ini Sarung tangan plastik Yang biasa aku gunakan Untuk memasak Sudah mau habis Jadi aku sudah beli lagi Dan Ya Disatukan aja Kali ya Kemudian Sampahnya Mau langsung Aku buang Nah ini Bagian Perotilan-perotilan Gitu Yang harus Disimpan-simpan Setelah itu Jangan lupa Bersihkan kompor Karena tadi aku Enggak keburu Jadinya Bersihkan kompornya Sekarang aja Biasanya Aku setiap Udah masak Langsung Bersihkan kompor Tapi tadi Bener-bener Rusuh Bener-bener Kesiangan Jadinya Enggak Udah masak Enggak sempat Membersihkan kompornya Dan kalau ada yang nanya Kenapa sih Bersih-bersihnya siang Enggak sempat sayang Pagi-pagi Aku enggak sempat Bersih-bersih Karena harus Ngurus anak juga Gitu Dan ini Kalau siang itu Enak aja gitu Kan anak aku Masih di rumah Omahnya Jadi aku Bersih-bersihnya Tenang Aman Tidak Enggak ada yang Recokin Soalnya Anak aku Kalau misalnya Aku bersih-bersih Dia suka Ikutan bersih-bersih Juga Nah ini kita Semprot-semprot ya Jadi ini Bukan key spray ya Teman-teman Walaupun bungkusnya Key spray Isinya itu Untuk Pembersih Keramik gitu Apa ya namanya Mr. Muscle Kalau enggak salah Itu aku belinya Di Indomaret Harganya murah Rp. 5.000an Isinya Kalau enggak salah Rp. 230 ml Gitu ya Semuanya aku bersihkan Sampai dindingnya juga Semprot-semprot Dan dibersihkan Biar kiclong Nah ini memang Perabotan aku itu Emang sedikit ya Emang Gimana ya Karena aku emang Baru berumah tangga Jadi belum banyak juga Perabotan yang ada Di dapur aku Nah ini Sudah bersih Saatnya Membereskan Panci-panci Dan tepon-teplor Ini udah berantakan Banget Sudah lama Enggak diberesi Sudah sebulanan Kayaknya Saatnya dibersihkan Dibereskan Ini teplon Yang biasa Aku pakai Dari Kemudian Apa itu Katel Katel Bahasa Sundanya Nah ini adalah Puring Buat masak nasi Kalau misalnya Kadang-kadang kan aku Masak nasinya manual Masih manual ya Kadang-kadang Enggak pakai Magicom Jadi aku pakai Puring Nah ini talanan aku Aku pakai Dua talanan Satu khusus Untuk sayuran Dan satu khusus Perdagingan Nah ini dia Kondisi Tempat Piring aku Jadi aku simpan Piring-piring Dan perabotannya itu Di bawah Apa Kompor Di kolongnya Itu karena Lahannya sempit ya Rumahku ini Tipe 3672 Nah ini aku Bereskan Bekas Tadi aku Sudah cuci piring Dan belum sempat Bereskan juga Jadi Bereskannya sekarang aja Sekalian Dibereskan juga Piring-piringnya Dan mangkuk-mangkuknya Berantakan banget ya Ternyata ini aku Jadi ya Memang aku Jarang banget Membereskan ini Karena ini nanti Direcokin lagi Sama anak aku Jadi kalau misalnya Aku masak Anak aku Pasti ikut Ke dapur Dan dia Pasti ikut Main perabotan Gitu Jadi dia Tipikal anak yang Gak bisa ditinggal Main sendirian aja Sana kamu Main mobil Main robot-robotan Gak mau Dia kalau Misalnya aku ke dapur Masak ya Dia ikut di bawah Main Apa namanya Main Pakai Baskom Pakai apa gitu Pakai cutil Dia pasti main Dan ngeberantakin Dapur aku Lanjut Ke kamar Utama aku Nah ini Mainan anak aku Yang Sehari-hari Dia pakai Kalau yang Tidak terpakai Itu aku Simpen di lemari Sama ya Perabotan yang Tidak aku pakai Juga Aku simpan di lemari Nah tadi itu Piring-piring Dan Tepon-tepon Yang Aku gunakan Sehari-hari Yang tidak digunakan Itu Disimpan di lemari Juga Memang Tidak banyak Juga sih Perabotannya Nah Di kamar Aku ini Luasnya 2,5 Kali 2,8 Meter Jadi Disini Hanya ada Kasur Aja Kasur Dan Mainan Anak Aku Karena Memang Dia Ya gitu lah Suka mainnya Disini Tempat main Dia Kalau gak Disini Di Tengah rumah Ini kasur aku Ukuran 160 Kali 200 Sentimeter Ya teman-teman Jadi sempit Kamarnya Kalau misalnya Pakai Lemari Makanya disini Aku gak pakai Lemari Jangan lupa Untuk Bersihkan Dan bereskan Spraynya Bersihkan Dengan rapi Ya teman-teman Kemudian Dibersihkan Menggunakan Sapu lidi Jadi Jadi kalau aku Beres-beres Disini Cuman ada Kasur Aja Jadi kalau Setiap pagi Aku bereskan Bantal-bantal Sama gulingnya Itu ke Kamar belakang Ke kasur Yang anak aku Yang belum dipakai Di belakang Ada kasur Anak aku Yang ukuran 100x200 Nah yang ini Untuk bantal Dan gulingnya Setiap pagi Langsung disimpan Disini Biar gak Berantakan Sama bed covernya Aku lipat Dan disimpan disini Karena Karena enggak Itu anak aku Pasti ngerecokin Dan pasti Gak akan Ada beresnya Gitu Gitu lah Kalau punya anak kecil Susah banget Beres ya bun Di rumah Nah Jangan lupa Sapu-sapu Dapur juga Jadi aku selalu Sapu Dan pel Kamar Kemudian Dapur Dan seluruh rumah Pokoknya disapu Dan dipel Gitu Tapi di video Kali ini Aku gak Ngetek Video pelnya Temen-temen Aku cuman Ngetek video sapu Karena tadi Aku juga Buru-buru Dan gak keburu Untuk ngetek Video yang Lagi ngepel Tapi aku pel Ko temen-temen Sebenernya Nah ini Tengah rumah Aku Tengah rumah Atau ruang tamu Atau ruang keluarga Gitu ya Disatuin lah Pokoknya disini Disini tempat Anak aku main Atau Aku juga Disini suka Kadang-kadang Kerja Disini Sambil nemenin Anak aku main Disini ada Kulkas Dan ada Kursi Sama meja Gak luas Gak sempit Jadi Aku taruh Mejanya Disamping Agar Kelihatan Lebih luas Agar Anak aku Leluasa Untuk main Soalnya Kalau disimpen Di depan Kursinya Itu Kelihatan Sedek Aja Gitu Kadang-kadang Anak aku Main bola Disini Pokoknya Harus bener-bener Disapu Dengan Bersih Karena Anak aku Masih kecil Jadi harus Bener-bener Apa ya Jangan ada yang kotor Kasihan Buat anak aku Gimana nih Hari ini Kalian udah sapu Ngepel rumah Kalian belum Jangan mager ya Karena itu Untuk kesehatan Pokoknya Semangat Untuk Yang Berhijrah Kayak aku Berhijrah Karena aku dulu juga Gak pernah bersih-bersih Sebelum menikah Aku gak pernah bersih-bersih Dan gak pernah Tahu yang namanya Nyapu Yang namanya Ngepel Taunya cuma belajar Tapi Setelah menjadi Ibu Alhamdulillah Setelah menjadi Istri Dan setelah menjadi Ibu Akhirnya Sedikit demi Sedikit Aku mulai Mau belajar Yang penting Mau belajar Dulu aja Masalah bersih Atau enggak Masalah kepake Atau enggak Itu Nanti juga Ngikutin kok Semangat Untuk yang Masih belajar Kayak aku Nah Disini Aku bersihkan Selah-selahnya Juga Karena kadang-kadang Suka ada Mainan Anak aku Tuh kan ada Mainan juga Dimana-mana Mainan pokoknya Tersempil Terselip Mainannya Banyak banget Tadi mulai yang kecil Sampai yang gede Ada Belum di rumah Omahnya Di rumah neneknya Pokoknya Mainannya Banyak banget Setelah Setelah membersihkan Dalam rumah Saatnya membersihkan Bagian luar rumah Yuk Semangat Yuk Nih Disini Aku sapu Dan pel juga Tapi ada yang berbeda Karena Kalau di luar ini Aku biasanya Langsung Pelnya itu Si airnya langsung Ditumpahin Biar enak Biar banyak Airnya Kayak bersih Kalau ngebersihin Langsung Pakai air Disseblokin Dan aku pakai Itu tuh Sapu ajaib Sapu korea Yang harganya Cuma 10 ribuan Aja Nanti untuk Video unboxing Dan review Sapu koreanya Aku simpan di deskripsi Padahal Kalian ada yang Juga Mau beli Karena Itu bermanfaat Sekali Bisa buat kaca Bisa buat Lantai basah Bisa buat Lantai kering Pokoknya Ajib banget lah Tuh Aku langsung Siram-siram air Saya blokin Pokoknya Akhirnya Disini aku pakai Sedikit Mama lemon Gatau kenapa Biar bersih aja Tapi cuma sedikit Secuil Mama lemon Jadi ada Busa-busanya Gitu ya Akhirnya Ah lama Langsung Saya blokin aja Satu ember Tuh Buat teras rumah Dan langsung Disapu-sapu aja Jadi Sapu ajaib ini Bisa sekalian Buat ngepel Teman-teman Tuh Lihat Langsung bersih Kinclong Pokoknya Enak banget deh Jangan kemana-mana Setelah ini Aku akan Tunjukin Cara Membuat Pengharum ruangan Low budget Dengan harga Rp. 2.000 aja Sudah bisa Membuat Pengharum ruangan Yang Wanginya itu Tahan Sampai Satu bulan Yuk kita Cek Tutorialnya Disini Kalian Membutuhkan Satu Buah Piring Kemudian Parutan Keju Kemudian Nah ini dia Tilek Kain Tilek Yang sudah Tidak Terpakai Dan Yang paling Pening Adalah Sabun Harmoni Disini Aku pakai Sabun Harmoni Yang Rasa Anggur Yang Aromanya Anggur Maksudnya Jadi banyak Aroma Dari Sabun Harmoni Ini Ada Yang Anggur Ada Jeruk Ada Apel Disini Aku pakai Yang Aroma Anggur Kemudian Sabunnya Kita Parut Menggunakan Parutan Keju Nah Seperti Ini Parut Sampai Sabunnya Habis Sebenarnya Kalian Bisa Menggunakan Separohnya Bisa Seperempatnya Atau Bisa Setengahnya Tapi Kalau Aku Suka Yang Wangi Banget Jadi Aku Gunakan Seluruh Sabunnya Kalian Juga Bisa Tambahkan Cuka Nanti Kalian Bisa Tambahkan Cuka Ke Perutan Kejunya Tapi Disini Aku Tidak Menggunakan Cuka Karena Aku Suka Wangi Gini Aja Gitu Ini Aja Udah Wangi Banget Dan Ini Tahan Sampai Satu Bulan Wanginya Loh Budget Banget Kan Ini Harganya 2000 Dan Bisa Kalian Temukan Di Indomaret Atau Alpamart Atau Warung Warung Terdekat Juga Ini Ridi Sabunnya Itu Tersedia Dimana Mana Dan Murah Cuman 2000 Aja Jadi Gak Usah Beli Pewangi Yang Mahal Teman Nah Setelah Diparut Ini Dia Hasil Parutannya Banyak Banget Kan Ini Dari Satu Satu Sabun Dari 2000 Rupiah Jadi Sebanyak Ini Tuh Ya Ini Sudah Kecium Banget Aromanya Wangi Banget Tuh Teman Teman Kelihatan Kan Banyak Banget Sini Kita Langsung Masukkan Ke Tilenya Atau Ke Kain Tile Nah Cara Aku Memasukkannya Tinggal Ditutup Kemudian Langsung Ditup Jadi Gak Usah Ribet Ya Teman Teman Langsung Digituin Aja Langsung Sudah Masuk Semua Satu Piring Kedalam Kain Tilenya Jadi Kain Tilenya Ini Kain Tile Bekas Aja Kalau Misalnya Kalian Gak Punya Tinggal Beli Aja Banyak Kalau Di Pasaran Murah Banget Kemudian Kita Langsung Ketali Aja Bagian Ujung Ujung Nah Seperti Itu Kalau Udah Langsung Digantungkan Di Kamar Mandi Kalian Dan Itu Wangi Banget Bisa Tahan Sampai Satu Bulan Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh